Oke guys, malam ini kita mau berburu bekicot atau gary ya kan Oke kita ambil satu-satu Kita baru nemu satu, dua Jadi di belakang rumah saya ini banyak sekali sama bekicot ya Karena saya nanam beberapa sayuran gitu selalu Apa yang makan itu ternyata ludes dimakan bekicot ini yaudahlah Kita sikat aja, kita masak aja dia Oke Mantap, kita cari lagi guys Karena malam sebelumnya itu sudah aku ambilin Nah ini malam kedua sih Jadi sebenarnya di ember di rumah sudah ada Oke kita cari lagi di sekitaran belakang rumah Ini ada di bawah pohon kates Kemudian pohon cabai ya kan Serai, kita cari-cari disitu Kita kopet-kopet Nah ini hasil berburu malam kemarin Oke Kita jadikan satu Emang malam kedua sedikit ya Malam pertama itu yang banyak sekali Oke sebelumnya kita tinggalkan dulu ke bak yang lebih bersih Kita bersihkan dulu di tanah-tanah Gitu kan Biar gak ada tanah-tanah yang menempel di pantangnya Oke kita bilas-bilas dengan air bersih Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk terus Sampai bersih Oke Aduk lagi mas Loss Kita tiriskan, kita ganti airnya Kita aduk-aduk lagi Kita buang lagi airnya Sampai betul-betul bersih ya kan Sampai anda yakin Sudah bersih Nah disini kita akan coba merebus tanpa menggunakan air Nah kita siapkan pancinya Kita pindahkan bekecap dari embernya Di dalam panci tanpa air Oke Kita akan rebus bekecap tanpa air Kita pindahkan satu persatu guys Oke Sampai semuanya pindah ke panci Oke Kita akan nyalakan kompornya Jadi tanpa air ini ya Oke Oke api sudah nyala Kita atur Apinya Jangan terlalu besar Yang sedang-sedang saja ya guys ya Kita gunakan yang sedang-sedang saja Oke setelah itu jangan lupa Kita taburkan garam secukupnya Kasih aja garam secukupnya Kita taburkan di ati Bekecap yang sedang kita rebus Nanti kita akan lihat Reaksinya Beberapa saat Kemudian Kita tambin lagi Nah nanti kita aduk-aduk ya Jangan lupa ya Di aduk-aduk ya Setelah ini Nah Dia sudah mulai Keraseng-kereseng Gitu kan Nanti Mulai mengeluarkan lendir-lendirnya Air-airnya Begitu Bekecap Nah ini sedangnya Oke kita aduk-aduk Yang menggunakan sendok saja Kita aduk-aduk Bola-balik 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 Tadi kan gak ada airnya tuh Ketika kita rebus Lama Tiba-tiba Lamping airnya penuh ya Nah Nah Jadi kita menghilangkan Lendirnya Juga Salah satu prosesnya seperti itu Kita rebus Tanpa menggunakan air Hmm Airnya udah banyak Tanpa menggunakan air ya kan Oke kita rebus sekitar Ria Sepuluh menit lah Gitu Biar daging dari Bekecapnya juga Sudah matang Oke Setelah itu kita Bilas Kita bersihkan Kita bilas-bilas dulu Kita aduk-aduk Bilas dengan air bersih Dia namanya pengen ya kan Penangkan bekecap Harus mulai proses dulu Karena disini gak ada yang jual Dia tak mungkin di kotak-kotak Kayak ke degree gitu kan Banyak yang jual ke bekecap Disini gak ada di cepat air Jadi Kita harus proses sendiri Oke guys Kita bersihkan Kita buang airnya Setelah bersih Kita pilihkan ke Wadah yang Lain Yang sudah Yang juga bersih Sementara ini Oke Kita pindahkan Kita yakin Kita sudah bersih Oke Selanjutnya kita siapkan Wadah setelah ini ya Kita siapkan wadah Nah Kemudian juga Kita kopet-kopet Bekecapnya Saya gunakan Ini tusuk sate Kita bersihkan Kita ambil dagingnya saja Yang bagian kerasnya saja Nah Kita ambil dagingnya saja Kita bersihkan Oke Dapat satu Nice Selanjutnya Ini yang kedua Yang gak besar Aku gak peduli ini ya Besar kecil Tadi tak ambil semua Iya kan Besar kecil Tak ambil semua Karena Biarpun kecil juga Kalau tanamannya Bibit Tanamanku masih kecil Juga dihabiskan gitu kan Ya udahlah Pokoknya besar kecil Tak ambil semua Yang kulihat Langsung tak ambil semua Oke Dibersihkan Oke Dapat dua Ini masih berlendir ya Disini ya Nanti kita Proses selanjutnya Oke Lumayan Sekarang lagi Oke Kita percepat saja Kasian yang nonton Nanti kelamaan Nah Karena memang Bikicot yang Punya aku ini Banyak yang kecil Jadi agak Lama ya Kopet-kopetnya Mungkin kalau Di tempat kalian Banyak paket yang besar Nah Enak Nah ini Udah semua Kita bilas-bilas lagi Kita bersihkan lagi Pakai air bersih Biar lendirnya juga Hilang Kotoran-kotoran Di ini Kita cek Di Degung di kecilnya Oke Kita bilas-bilas lagi Sampai bersih Sampai bawah Sampai bawah gitu Oke Kita bilas terus Sampai bersih Hilangkan Kotoran-kotoran Biasanya tanah ya kan Kotorannya itu Tanah-tanah Yang lip Nah Ini udah bersih ya kan Tuh Bersih kan Nah Pastikan bersih Nah ini yang kecil juga ada Bersih juga Alhamdulillah Oke Kita angkat Kita lihat Lendirnya masih ada kan Tuh Masih belendir Coba Perhatikan baik-baik Nah Masih belendir kan Jadi belum Ini masih Belum selesai proses Menghilangkan Lendirnya Tuh Masih belendir kan Nah Nah jelas ya Kita lihat lagi Nah ya kan Masih belendir kan Nah Karena kalau cuma kayak gitu aja Masih ada lendirnya Hmm Masih ada itu Tuh Masih ada kan Maka Langkah selanjutnya Adalah Kita gunakan Ini Oke Ini dia Tara Asam jawa Jangan lupa gunakan asam jawa Gunakan asam jawa Secukupnya saja Ini beli di warung-warung Di pasar-pasar Banyak ini 2000an kayaknya Nah Kita gunakan Separuh aja Sedikit Itu juga udah Kepake ya kan Kita pake sisa aja Siapkan mangkok Kita gunakan secukupnya Asam jawa Kita taruh di mangkok Ya kan Gitu Oke Kemudian Kita kasih air Hmm Kita kasih air Kita remet-remet dulu Untuk memisahkan Biji-bijinya Kemudian Kan ada Bisa serat-seratnya itu Nah Kita remas-remas dulu Sampai benar-benar Menyatu dengan air Ya kan Nah Kita bersihkan Kita remat-remat dulu Asam jawa Sampai benar-benar Sudah Siap Tuh Lihat Sudah soklat kan Sudah siap Artinya Oke Sip Mantap ini Tuh Lihat Ada kotorannya kan Nah itu Makanya harus di Remes-remes dulu Benar-benar kotoran yang besar-besar Terpisah dari asamnya Gitu Daging asamnya Nah kita siapkan saringan Untuk menyaring kotoran-saringan tadi Agar tidak Larut ke dalam Daging Bekicot Oke Kita dikatkan kamera dulu Nah Gini aja guys Simple kok Cheese Nah Oke kita remes-remes dulu Biarkan air asamnya Semuanya Masuk ke dalam Tempat Atau wadah Daging Bekicot Nice Oke bro Mantap Nah ini kita Remes-remes Secukupnya saja Cuma kadang kan orang kan Apa namanya Takut nih Nanti belendir gitu kan Nah kalau pakai asam jawa ini Dijamin dah Seratus persen saman Gak usah ribet-ribet pakai Apa namanya Abu Ya kan Kemudian pakai apa lagi lah Macem-macem lah Sunlight mungkin ada Cukup pakai asam saja Tuh Kita bersihkan Kita remas-remas Ya kan Nah Sudah ini sudah keset Bener ini Kalau teman-teman Atau Warganet Warga Youtube Tidak percaya Boleh dicoba Boleh dicoba Boleh dicoba Silahkan dicoba Silahkan buktikan sendiri Nih Ini udah resep Turun-temurun Ini pakai asam ini Iya kan Nah Remes kuat-kuat saja Gak apa-apa Pastikan bahwa Biar Seyakin-yakinnya Anda Bahwa disitu sudah Tidak ada lendir Iya kan Dagingnya udah keset Bersih Mantap Nah Coba lihat Kerda Nah Coba lihat Gak ada sudah Nah Lendirnya gak ada bro Bersih bro Iya kan Tuh Pasti udah dijamin Oke Kalau kurang yakin Remas lagi Nah Oke Tuh lihat Tuh lihat Iya kan Semua Dipastikan Tidak ada Lendirnya Keset 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 Kita Bilas lagi Dengan air bersih Diguncang Guncang 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 Oke Oke Keset Keset Wadah yang bersih Kita pindahkan ke wadah yang bersih Hmm Iya kan Mantap Tidak tuh Hmm Oke Oke Selesaikan dulu lah tempatnya olah sesuka hati kalian teman-teman tuh mantap 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 bintang mantap nah dagingnya bener-bener bersih keset putih bersih silahkan teman-teman coba di rumah ya kan sorry ya guys gak sempet video in waktu aku proses memasaknya daging bekicat yang udah bersih tadi aku kasih bumbu racik ikan setelah itu aku goreng tidak terlalu lama selanjutnya aku kasih potongan bawang merah cabai tomat aku kaki kecap dan siap dihidangkan Oke thank you jangan lupa subscribe like comment and share Selamat mencoba teman-teman